Yang kan aja, yang penting ditanya kemudian langsung jawab nanti insyaAllah Bismillah Langsung antum akhima Oh iya belum, saya 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 Bismillah Wa iza a'radinah Langsung yang Iza sudah pernah dibahas atau belum Barang kalian untuk ingat Hei kuruf Yakin Ini asli gak dibahas, nanti aja insyaAllah Langsung ke ini, ke a'radinahnya A'radinah Fil-ma'udhi Dia adalah Fil-ma'udhi Hukumnya apa Sahih Fil-ma'udhi dia hukumnya adalah mabni Dimabnikan apa disini Halal fatahi Halal fatahi yakin Halal Sukun Halal sukun Kenapa kok disini mabni halal sukun Imbuhan na'udhi Imbwanna Ataupun untuk istilah Naud disebut apa ini Domer Istilahnya apa ini Domer Rafa Iya nanti ini istilahnya Naa alfa'ilin Mabendul asukun Ditisali bina alfa'ilin Bersambung dengan Naa alfa'ilin Naa alfa'ilin Naa yang menunjukkan tentang fa'il banyak Jelas ya Berarti nanti hukumnya sebagaimana Disa bersambung dengan Tuh, tita, darabna, aradna, arati, aratuma, aratum Itu Kemudian Ini masih Sekarang Itu belum itu nanti Masih di aratuna Tapi penasok He? Penasok Anak belum nanya itu Anak belum nanya itu Enggak Maksudkan An saya Belum Belum Anak masih aratuna ini Nah Nah kira-kira jadi sebagai apa dia Apa pak Nah Aratuna Dia berposisi sebagai apa Yang nanya doang Domir Iya domir Nah dia sebagai apa kira-kira Maful Maful yakin Ini dilihat dari sisi tajaman Bisa mendukung Coba Anda melihat Iya Fa'il Aywa sahih Anak dia sebagai fa'il Dia sebagai fa'il Hukumnya fa'il apa ini? Rafa' Rafa' sahih Tanda rafa'nya apa disini? Fath'ah Tanda rafa'nya Iya Yakin Fath'ah Turut denang Itu Alif Alif Yakin Alif Belakang itu Alah Alif dia sebagai tanda rafa' Dia berada pada isim tasniah Nah dia pun isim tasniah Dan sukun ada Enggak ada yang sebagai tanda rafa' Kira-kira bagaimana jawabannya ini? Tadi fa'il udah bener nih Hukumnya rafa' udah bener Anda tanyakan adalah tanda rafa'nya Nah Tep Antum Skip dulu Coba kita beralih ke teman-teman yang online Pak Haji Abu Farid S Halo Alhamdulillah Tersambung Kira-kira tanda rafa' pada nah ini mana? Tanda rafa' Tanda rafa' Yang ini Nah Fa'il Iwa Tanda rafa'nya mana? Dia sebetulnya harusnya Fa'il itu dom Anu Marfu' ya Sahih Doma Marfu Tapi ya tandanya dia Sebenarnya mustatir Ustaz Mustatir? Nah Nah ini dia baris kelihatan nah ini Baris kelihatan dia Domer yang baris Mutasil Tidak Tidak Ustaz Domer mustatir Tidak Ini nah yang domer baris dia Kelihatan bukan mustatir Ya Nah Domer Mabdi Jawabannya mana? Domer yang Mabdi Tidak Jadi kalau Mabdi Ya Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Iwa Itu yang jawabannya Gendakin Jadi ini Mustinya dalam keadaan biasa Untuk isim-ism yang biasa Bahwa Tanda rafa' itu akan ada Tanda rafa' akan akan ada Tapi berubah sebagian diantara lafad Yang menjadi suatu file itu adalah Berupa isim Mabdi Sehingga tanda rafa' itu Tidak mungkin ada Karena tanda tanda rafa' Itu dimiliki oleh lafad Lafad yang Mabdi Sedangkan untuk na Dia adalah lafad yang Mabdi Sehingga tidak mungkin Atribut yang dimiliki oleh Lafad yang Mabdi Dipakai oleh lafad yang Mabdi Santa Allah Kemudian Akhdendi Iya Sudah dibahas atau belum? Kayaknya sudah Ustaz Udah Ini adalah pembahasan Bapak apa kira-kira ini? Tanda-tanda Tanda-tanda fi'il Ustaz Kalau nggak salah Tanda-tanda fi'il yakin Yang menasabkan fi'il Ustaz Bisa Ataupun lafad-lafad yang dibaca nasab Nanti diantaranya adalah Fi'il Mudora yang ada an-nya ini Naksan Ini an sendiri dia isim fi'il huruf nih Isim ay Huruf ya Ustaz ayo dia huruf hurufnya namanya huruf apa ini harfu nasbin apa lagi namanya istilahnya lagi atau huruf apa namanya huruf itu istilahnya jadi an ini dia adalah harf artinya dia menasapkan plus kemudian harfu artinya kalau ada maka nanti posisi bisa diganti dengan masdar dari fi'l itu sendiri nanti saya insyaallah kemudian was tigbal artinya kalau misalnya fi'l mutore ada maka itu bisa mempunyai suatu makna istiqbal makna yang akan datang ataupun makna yang sekarang cuman saja disasuda ada an maka artinya terkhusus untuk istiqbal saja berarti untuk akan datang dasar jajat untuk yang masdar ini ataupun huruf yang masdar tadi disampingkan kenapa an ini kok disebut sebagai huruf ataupun harfu masdar karena nanti an plus fi'l mutorek fi'l mutorek mutorek posisinya bisa diganti dengan masdar 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 dari fi'l mutorek itu sendiri itu sendiri kalau misalnya ini lafad atau penusunan bukan terdapat dalam Al-Quran maka kita bisa mengatakan kalau kami ingin menghancurkan suatu negara negeri itu berarti masdar masdarnya sehingga an disini disebut sebagai harfu masdar disebut sebagai huruf mas masdar kemudian akhi ah abu faris abu usama halo tersambung ini micnya beliau sepertinya gak ada micnya ini iconnya gak ada tayyip akhir insyaallah langsung ke akhi yusuf ke ah yusuf halo itu untuk kata nuh liqah dia kan fi'l kira-kira perlu apa lagi ini tolong antum carikan mana fa'ilnya tolong antum carikan mana fa'ilnya fa'ilnya yang membinasakan disitu siapa yang menginasakan di situ siapa yang menginasakan yang membinasakan itu Allah Allah enggak untuk susunan yang ada disini dari lafad ini dari lafad ini sendiri Dari terjemahannya Kira-kira yang binasakan siapa ini? Yang binasakan Di terjemahan itu bagaimana? Yang binasakan siapa? Yang binasakan Kami Berarti kami dia sebagai fa'ilnya disini Sebagai fa'il-fa'ilnya Cuman saja Kata kami ini Apakah memang disitu ada langsung kelihatan domirnya atau yang kelihatan? Apakah disitu ada kata-kata nahnu? Padahal nahnu gak ada kan ya? Padahal Yang nanti jadi makna Atau menjadi fa'ilnya itu adalah nahnu aslinya Berhubung dalam lafadnya Tidak ada kata nahnu Tapi maka ini disebut sebagai domir mustatir Domir mustatir yang wujud disini Ini nahnu dari mana? Dari kandungan yang terdapat pada nun Pada kata nuhlikah Nun bukan domir Cuma dia adalah sebagai fi'il adalah sebagai huruf mudara Yang mengandung arti nahnu nanti Mengandung arti nahnu Jadi disini nanti disebut sebagai fa'ilnya adalah domir mustatir wujudan Jadi intinya disini fa'ilnya adalah domir nahnu Yang mustatir Kemudian kata karyatan Akhinur Akhinur Kira-kira Iya Ustaz Ya laki-laki ini semua isim di baca nasob Nggak ada semua ya Ustaz Iya itu al-qaulu isim dia di baca tomah itu Alhamdul isim dia di baca tomah juga Kenapa isim baca nasob Ini dari sisi terjemahannya Insya Allah bisa untuk untuk membuat Apa Jembatan bisa menjawab Karyatan disitu diartikan suatu negeri Kenapa di baca nasob disitu? Karena ini ya Ustaz Melunjukkan tempat ya Ustaz Lek Nggak semua tempat di baca nasob Coba kita perhatikan terjemahannya Jika kami hendak membinasakan Ini kalau kita perhatikan Kami dia sebagai subjek Kemudian binasakan Dia sebagai predikat Suatu negeri sebagai apa kira-kira? Objeknya Ustaz Sebagai objeknya Kalau objek dalam bahasa Arab Atau penahu namanya apa ini? Yang maskul itu bukan Ustaz Sahih Dia adalah maf'ulun bihi Jadi alasan karyatan Dia dibaca nasob Adalah karena Dia menjadi maf'ulun bihi Ahsan Pak Zulfan Kata amarna Kata amarna Ini isim fil khuruf Filun madin mabdin ala sukun Liti soli Nah 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 Ahsan Jadi fiil madi ini Dia dimabnikan ala sukun Karena bersambung dengan Nah 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 Kira-kira Kira-kira antum tahu Jawabannya ini Kata amarna Sebagai apa Kira-kira Jawabun Satin Eh Wadiah Sebagai jawab Ahsan Jawab dari kata Iza Kemudian Amarna Langsung Antum Akbima Mutrofiha Kira-kira dia berapa kata Dua kata Yang pertama Mutrofi sama Ha Ahsan Kira-kira dia berposisi sebagai apa Sahih Dia sebagai Mahfulun Bihi Mahfulbihi Dari fiil Yang berupa apa Amarna Ahsan Antum sekarang Mutrofiya Dibilang bahwa Dia sebagai Mahfulbihi Antum setuju Setuju Tayyip Hukum Mahfulbihi Apa Mansub Sahih Apakah ini Nasab Terus bagaimana Berarti Bukan Mahfulbihi dong Bukan nasab dia Bukan Terus apa Kira-kira Nasab Nasab Tahu nasabnya dari mana Mutro Mutro Ini pemotongannya V Sampai itu V Mutrofi Itu kata pertama Ha Yang kedua Nah Ini terjemahannya Bisa untuk Nelongantum Ataupun Jadi jembatan Ke arah jawaban Pas dulu Pas dulu Taib Abu Apa aja Bu Farid Monggo Tafadol Di mana Setuju 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 Taib Mahfulbihi hukumnya apa Hukumnya Dia Jar dia Lah Mahfulbihi hukumnya Mahfulbihi Kalau jar nanti Mutofilai Mahfulbihi Mahfulbihi hukumnya Hukumnya Nasab Sahih Nasab Sekarang pertanyaannya Adalah tanda Nasab Apa disitu Emang ada Dalam Tanda Nasab Disitu Ini kan Haknya Tomir Taib Ha Tomir Kemudian Mabni Nah Dia Mabni Jadi tidak Masuk tanda Pengaruh Tanda Taib Yang untuk Mabni Yang untuk Apa H Dia Bukanlah Menjadi Mahfulbihi Yang Mahfulbihi Adalah Yang sebelum H Mutrofi Berarti Mutrofi Itu dia Mahfulbihi Oh H H Nanti Mutrofi Lai Dia Oh iya Mutrofi Lai Ini yakin Mutrofi Sebagai Mahfulbihi Mutrofi Iya Iya V Terus H Itu Sebagai Mahfulbihi Nah Ini H Dia Mutrofi Lai Yang Mahfulbihi Yang Mutrofi Ini Pertanyaannya Adalah Yakin Antum Ini Mutrofi Dia Mutrofi Mutrofi Iya Dia Mutrofi Iya Pertanyaan Berikutnya Langsung Adendi Insyaallah Adendi Mutrofi Antum Setuju Mutrofi Mutrofi Nah 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 Nggak Nggak Terus Dia Apa dia Jadi Khobar Eh Ropi Khobar Dari Mana Akhi Kalau Amarna Yang Nanya Mahful Ya Amarna Amarna Jelas Dia Dala Fa'il Kalau Amarona Baru Nanti Mahfulbi Tapi Kalau Amarna Jelas Fa'il Iya Berarti Mahful Mahful Tapi Masalahnya Emang ada Tanda nasab Disitu Ada Mana Mutrofi Mutrofi Yang R Nya Mustinya Tanda nasab Tanda erop Itu berada Di huruf Yang terakhir Bukan Di tengah Tengah Mutrofi Tengah Tengah Sedangkan Akhirnya Adalah V Ini Katanya Yang satu kata Mutrofi Ya Mutrofi Ini Hasilnya Oh Ya Karena Ada Ini Mungkin Ada Apa Namanya Ada Demir Mutasil Di akhirnya Lah Tipe Ayusuf Barangkali Antum Punya Jawabannya Tengah 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 Antum Sepertinya Makai Sampai Spiker Luar Bukan Speaker HP Atau Mungkin Laptop Ya I I Mungkin Langsung Ke HP Lebih Jelas Laptop Lebih Jelas Oh Betul Ini Suara Antum Seperti Dalam Kaleng Seperti Jauh Dalam Bang Suaranya Iya Iya Alla Coba skip dulu Ah Nur sekarang. Ah Nur. Antum setuju nih mutafi sebagai maful bee. Aduh. Pas dulu Ah Nur. Aduh putus. Pak Zulfan. Antum tahu. Sebentar-sebentar. Sebelum Pak Zulfan ini ada yang jawab juga nih. Ini karena. Ini jawaban Azul. Karena yaknis bat. Sebagai mutafi nilai. Ini untuk yaknis bat dia. Bukan yaknis bat. Gak ada nisbat-nisbatan disitu. Yaknis bat harus dalam kondisi bertasjid. Dalam kondisi berta-bertasjid. Pak Zulfan. Barang-barangnya Antum punya jawabannya. Nah. Mutrofina mafulun bee. Pandan asobnya. Iya. Iya. Kok iya? Iya dia. Kenapa iya? Sebab karena. Sohih. Jama mudakar salim. Asalnya apa? Mutrofina prianahul mudaf haspuh hatunun. Ayo. Sohih. Perhatikan ya. Asalnya adalah mutrofinaha. Ini kalau tadi yang bilang. Bahwa terjemahannya bisa untuk menolong. Karena itu ada terjemahan. Orang-orang yang hidup mewah ini. Mutrofina. Artinya adalah orang-orang yang hidup mewah ini. Orang-orang berarti jahat jahat. Jamaat apa disini? Jamaat mudakar salim. Jamaat mudakar salim. Berarti aslinya adalah mutrofina. Sebagaimana muslimina. Terus nunnya dikemanakan? Nun untuk bentuk jahat mudakar salim. Ataupun nun untuk isimuthana. Di saat dia dimutafkan. Maka nunnya harus dibuang. Iya. Asalnya mutrofinaha. Berhubung. Dimutafkan pada ha. Sehingga nun dari jahat mudakar salim. Perlu untuk dibuang. Sehingga dari kata mutrofinaha. Menjadi mutrofiha. Asantum. Allah ibarifih. Kemudian. Fafasaku. Antum ahwimah. Langsung ke fasaku aja. Langsung ke fasaku. Sahih dia fi'al ma'adhi. Hukumnya apa disini? Hukumnya rafa. Yaqin. Kalau dibilang rafa berarti mu'arab. Apakah fi'al ma'adhi mu'arab? Aywa. Dia fi'al ma'adhi. Hukumnya dalam mabni. Ini mabni kan ala apa ini? Ini ala sukun. Ala sukun. Yaqin. Berarti tinggal antum melihat huruf terakhir dari fi'al ma'adhi ini. Ay sahih ala dhommi. Karena bertemu dengan? Wawu jama'ah. Antum sekarang. Wawu jama'ah ini dia isim filo huruf. Sahih. Isimnya siapa namanya? Sahih dia sebagai fa'il. Hukum fa'il. Sahih. Hukum fa'il. Marfuk. Apakah disini marfuk? Tidak. Tidak. Terus bagaimana? Fimali. Aywa. Dia adalah fi'al ma'adhi rafi sebagai fa'il. Karena kalau dibilang marfuk otomatis dia adalah isim mu'arab. Padahal wawu jama'ah dia adalah isim mabni ahsans. Kemudian fi'ha. Pak Haji Bufarid. Berapa kata ini fi'ha? Fi'ha dua kata. Dua kata ahsans. Yang pertama? Si' dengan ha. Ahsantum. Mutaf dan mutaf ilaih. Nanti bukan mutaf mutaf ilaih. Tapi adalah jermajur. Nanti. Allah. Aywa. Jermajur ya. Sahih. Kemudian fa'haqqo. Akhdendi. Langsung ke kata fa'haqqo ini berapa kata? Fa'haqqo dua. Dua yang pertama? Fa' Yang kedua? Fa'qqo. Fa' ini huruf apa namanya? Huruf. Huruf patop bu atau bukan? Fa' huruf. Jangan ragu-ragu. Bukan huruf jar ya. Kalau huruf jar fi. Fi. Tadi udah beneran tuh. Jangan ragu. Huruf. Huruf. Tadi anta udah nge-jawab. Apa namanya hurufan tadi? Yang huruf atop. Aywa. Nipfa huruf atop dia. Begitupun yang fa'zakur huruf atop juga ini. Hakkoy semfir huruf antum. Fa'al. Fi'il. Fi'il. Fi'il? Sahih. Fi'ilnya fi'il apa ini? Fi'il madi. Sahih. Fi'ilnya adalah fi'il ma' fi'il ma'udin. Ma'udin. Kemudian. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Tolong antum mencarikan mana fa'ilnya. Akhi... Fi'il yusuf. Fa'il dari kata haqqo. Ya, ya. Ini terjemahannya bisa mendukung, insyaallah. Ma'udin. 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 Itu sekembar itu. Mana fa'ilnya? Yang ha' itu saja. Yang si ha' itu belum. Ha'? Yang ha' itu hadum itu saja. Lah. Itu masih dulu ah, Nur. Kira-kira fa'ilnya mana ini? selamat menikmati terima kasih ini kalau kita lihat terjemahannya ini bisa mendukung ini kita perhatikan maka sudah sepatan pantasnya ini terjemahan dari kata haqqa alaya berlaku terhadapnya perkataan ataupun pengetuan kami terjemahan dari kata al-kaw berarti ini dia sebagai fa'il ataupun subjek dari kata haqqa kemudian langsung dhammarnaha 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 kemudian sebagai apa? fa'il sahih dia adalah maful mutlak ahsan kira-kira ini masdarnya masdar ma'nawi atau kan lafzi? ma'nawi apa? lafzi ma'nawi itu kan lafzi maknawi maknawi yakin coba Pak Haji Bufarid tadmira ini maful mutlak atau masdarnya masdar ma'nawi atau kan masdar yang lafzi itu masdar lafzi lafzi karena kenapa? ada di kata sebelumnya sama lafaznya iya satu akar kata ahsan dhammarnaha yudammiru tadmiran dhammarnaha yudammiru tadmiran fa'ala yufa'ilu taf'ilan berarti satu masdar satu akar kata di sana ahsan tumbi ikhwah Allah ibarifikum jamiah insyaAllah semoga Allah berkai dan semoga Allah tancapkan ilmu ilmu manfaat untuk kita semua yang dalam hati kita insyaAllah semoga ilmu yang telah didapatkan bermanfaat berkah dan juga tidak mudah untuk lupa insyaAllah dan juga membuat kita yang dekat dengan Allah SWT amin ya rabbal amin dan juga ayat Al-Quran walaupun cuma satu ayat saja yang kita pelajar di saat ini semoga tetap ditulis oleh Allah SWT sebagai salah satu diantara orang yang melaksana suatu perintah ataupun suatu hadis yang Allah SWT khairukum mena'alam al-Quran wa'allam amin ya rabbal alain sebelum menutup barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu silahkan barangkali ada ayat ayat nanti dia jumlah syartiyah jumlah syartiyah yang mana yang banyak ketinggalan ini dalam kalimat ini oh ini nanti aslinya dalam bab-bab dalam modulnya ini sebagian diantaranya enggak ada seperti syarat enggak ada cuma ini terulang di saat kadang-kadang kita lagi studi kasus untuk apa untuk mempelajari latihan-latihannya nah antum udah bisa mengutipin Allah SWT mutlaknya masih ini ada disini enggak ada mafullah ya mustahil kemarin pengen-kemarin dibahas mafuli ajli ataupun mafulahu kemarin ada enggak kemarin oh ajli kemarin ikut iya itu li ajli itu mafulahu li ajli min ajli sama beda nama aja tapi sama disini enggak ada ya ustaz ada kemarin di modulnya sebelumnya yang di halaman yang sama ini ini di halaman di apa di halaman yang sama di file yang sama ini maful min ajli ini adalah mafulahu ikut saya na'am Allah ibarifik ya insyaallah wa'iyakum insyaallah sudah insyaallah ya khawat semua manfaat dan semoga kian buat kita semangat untuk belajar nahu insyaallah semoga Allah mudahkan semoga Allah berikan keberkahan insyaallah min rabbal amin kita cukup insyaallah untuk pertemuan dan doa kabur majlis subhanahu assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh wa'iyakum